Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Ciku Tutorial di video kali ini aku bakal menunjukkan cara membuat mini poach untuk pembuatan mini poach ini kita hanya memerlukan kain dan juga perkat untuk kainnya kita membutuhkan dua lembar kain yang satu bahan utama yang satu untuk dalaman atau furringnya untuk ukurannya yang besar ini aku pakai ukuran 20 cm lalu untuk lebarnya 12 cm 12-13 cm untuk yang kecil ini ukuran panjangnya 16 cm lalu untuk lebarnya 12 cm kemudian untuk perkatnya kita butuhkan satu pasang perkat dengan lebar 3 cm maaf panjangnya untuk lebarnya menyesuaikan dengan perkatnya kemudian setelah kita membutuhkan bahan kain kita akan membutuhkan kain kapas nah ini adalah kain kapas kita potong untuk ukurannya sesuai dengan bahan utamanya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita akan pres kain kapas ini ke bahan utamanya kemudian setelah kita tempel kain kapas kita akan bentuk bagian lancip-lancipnya ini kita akan bentuk lengkung 2 cm 2 cm kemudian kita potong ini kita langsung potong 2 kali dengan sisi yang sampingnya seperti ini seperti ini kemudian untuk sisi yang atas kita juga akan potong nah seperti ini kemudian bagian yang ini kita potong untuk ujung-ujungnya kita bentuk lengkung nah jadi ini sudah terpotong seperti ini ini untuk ujung-ujungnya sudah berbentuk melengkung tidak runcing setelah itu kita akan menjahit mulai menjahit bagian ini bagian baik kita pertemukan dengan bagian baik seperti ini jangan lupa untuk ujung-ujungnya juga kita potong pas seperti bahan utamanya kita akan menjahit bagian atasnya kita jahit 1 cm sampai sini jangan lupa kita kunci terlebih dahulu sebelum kita jahit kemudian kita balik untuk jahitannya ini kita balik seperti ini lalu kita tindes lagi di bagian utamanya selamat menikmati kemudian kita akan memasang bagian perekatnya ini kita tandai dulu untuk bagian tengahnya lalu kita tempelkan perekatnya disini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita tandai dari ujung sini kita tandai 3 cm kemudian kita akan press menggunakan setrika kita press sesuai dengan tanda ini seperti ini ini kita press selamat menikmati seperti ini kemudian kita lipat 1 cm kemudian kita press kemudian kita press lagi selamat menikmati setelah itu setelah itu setelah ter-press seperti ini kita akan jahit dengan bahan utama yang ini maaf untuk bahan furunya terlebih dahulu karena nanti bahan utamanya akan kita jahit paling akhir seperti ini kita paskan kita akan jahit kita akan jahit kita akan jahit dan jahit setelah itu setelah itu kita akan satukan dengan bahan utamanya dengan bahan utamanya ini kita satukan seperti ini kita akan jahit kita akan jahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan mulai dari ujung atas ini nah ini akan kita kasih sekitar space untuk nanti kita akan membaliknya selamat menikmati seperti ini kemudian kita akan potong sisa-sisa bagian sampingnya ini supaya mudah untuk dibalik setelah kita tipiskan untuk bagian-bagian sampingnya kemudian kita akan balik sedikit demi sedikit selamat menikmati seperti ini setelah sudah terbalik kemudian langsung saja kita akan tindes bagian ininya, luarnya sambil kita akan memasukkan bagian yang tadi bertiras selamat menikmati 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 jadi setelah tertindas seperti ini, kemudian kita akan menjahit bagian perekat yang satunya yang akan kita pasangkan di perekat yang sudah kita jahit selamat menikmati seperti ini, ini sudah terjahit lalu tinggal kita rekatkan seperti ini sudah jadi untuk poch mininya nah ini tentunya terlihat etik banget karena aku memakai bahan tenun untuk bagian dalamnya, ini polos seperti ini ini bisa kita gunakan untuk menyimpan koin atau headset atau charger dan semacamnya karena tentunya mini poch ini sangat serba guna sekali terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel Ciku Tutorial supaya tidak ketinggalan informasi menjahit bagi pemula lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa